Ibu adalah sosok perempuan hebat yang terlahir bagai malaikat, bagai bidadari tanpa sayap, dan dia adalah wanita tangguh yang mampu menahan segala rasa sakit. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, menyapihnya dalam dua tahun. Dan ingatlah ketika Rasulmu berkata, Al-Jannatu Tahta Akdami Um Mahat, surga terletak di bawah telapak kaki ibumu. Ketika seorang sahabat bertanya kepada sang Rasul, Ya Rasul, siapakah orang yang harus aku hormati di dunia ini? Rasul menjawab, Ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, Lalu siapa ya Rasul? Rasul menjawab, Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Rasulullah menjawab, Ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, Kemudian setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ayahmu. Jawab Rasul. Sahabatku, Sudahkah hari ini engkau membuat ibumu tersenyum? Sudahkah engkau bertanya apa kabarnya hari ini? Sudahkah engkau bertanya apakah dia sudah bahagia hari ini? Ibumu tidak akan meminta sesuatu kepadamu tentang apa yang engkau tidak punya untuk membuat dia bahagia. Bahkan sekedar kau tanya apa kabar, dia sudah mampu tersenyum dan bahagia. Melihatmu bahagia adalah kebahagiaan terbesar bagi seorang ibu. Jika engkau tidak mampu bersimpuh di kakinya setiap waktu dan setiap hari, Setidaknya sisakan sedikit waktumu untuk sekedar menelponnya, Sekedar bertanya apa kabarnya. Hari ini, di sisa usianya yang mungkin tidak lagi lama, Dia hanya ingin melihatmu tersenyum dan sekedar bertanya kepadanya, Ibu sudah makan belum? Ibu sudah sarapan belum? Ibu sehat nggak? Ibu lagi ngapain? Pertanyaan sederhana yang hanya diharapkan darimu. Dia telah mengorbankan segalanya untukmu, Bukan cuma harta, raga, bahkan jiwanya, Dia telah pertaruhkan untukmu anaknya. Dia tidak meminta sesuatu atau sedikitpun harta darimu. Karena paginya kau tetap anak kecil yang ingin selalu dia lindungi dan dia berikan sesuatu. Tetaplah menjadi anak kecil di hadapan ibumu. Karena ibumu adalah orang yang paling mencintaimu dengan setulus jiwanya.